Intro Sementara rakyat masih banyak yang miskin Jangan kan beli rumah mewah kedua Hubuk miskin satu pun gak kebeli Orang miskin tergusur karena kerakusan Senin harga naik Kata Simba Sebenarnya siapa yang memicu kenaikan harga properti? Pertama, penjual yang memainkan emosional calon pembeli Dengan menciptakan keterdesakan Seolah jika tidak beli sekarang maka akan merugi Karena harga akan naik dan stok akan habis Kedua, ketakutan para investor Tidak mendapatkan keuntungan investasi Jika membeli kemahalan Ketiga, keterbatasan lahan Pertanyaannya Berapa persentase dari mereka Yang membeli rumah dari developernya Mbak Anu Yang kemudian kosong dan gak berpenghuni? Namanya juga investasi Suka-suka gue dong mas Kan duit gue sendiri Betul sekali Tapi ingat loh Duitmu itu titipan Allah Yang akan diaudit penggunaannya di akhirat nanti Pemicu permintaan atas properti investasi Secara gak langsung Telah memberikan alasan bagi para developer kapitalis Baca rakus Untuk membabat hutan resapan air Jangan salahkan kalau banjir di mana-mana Kalau gitu Rekamasi aja Biar gak babat hutan Hal itu Akan merusak trumbuh karang Dan biota laut Getahnya Kena kenelayan Yang kehilangan mata pencaharian Apalagi digusur ke pinggiran Artinya Setiap kali kita berinvestasi terhadap properti Yang gak produktif Kita punya andil atas kerusakan bumi ini Dan isinya Secara gak sadar Kiamat Yang kita takutkan adalah ulah kita sendiri Apa pemicunya? Pola pikir keserakahan Kurangnya kepedulian terhadap tetangga dan lingkungan Seolah Jika kita punya duit Kita boleh bertindak suka-suka Kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi Atau backlog Di Indonesia mencapai 13,5 juta unit Sementara Rakyat masih banyak yang miskin Jangan kan beli rumah mewah kedua Gubuk miskin satu pun gak kebeli Orang miskin tergusur karena kerakusan orang kaya berinvestasi Bagaimana si kaya akan peduli kemiskinan? Ketemu muka mereka aja Semakin jarang Karena tembok pemisah yang tinggi antara kampung si miskin Dengan real estate si kaya Selakanya lagi Setelah itu rumah mewah hanya ditinggali pembantu Atau istri simpanan Pencintaan demand semu atas properti investasi inilah yang memicu kenaikan harga properti Harga tanah di perumahan saya saat saya beli di tahun 2012 sekitar 2,5 juta per meter persegi Saat ini tahun 2021 harga di atas 8 juta per meter Kenapa? Kenapa ya hukum supply demand yang diciptakan Selain nilai rupiah yang juga terus merosot Jika Anda tinggal di perumahan yang kanan kirinya kosong Tak dihuni cukup lama Ada perasaan seram Betul gak? Selain seram dihuni jin Juga seram kemalingan Kalau kanan kiri ada tetangga Setidaknya akan ada yang saling menjaga Meski di perumahan mewah Berasa saling cuek Gak mau kenal satu sama lain Tetap rumah yang dihuni akan lebih baik daripada rumah yang gak dihuni Rumah yang gak dihuni akan lebih cepat lapuk dan penyusutan pun makin tinggi Solusinya rumah jangan dibiarkan kosong lebih dari 3 bulan Harus ada akat persyaratan bahwa pengembang punya hak untuk menyewakan dengan harga wajar jika 3 bulan gak dihuni Kamung Juragan yang kami bangun pun hanya menjual sebagian kecil kaveling homestay untuk disewakan Sisanya harus dihuni sendiri Gak boleh dikosongkan Saat gathering Kamung Juragan ada yang bertanya Mas J, saya tertarik untuk investasi di KJ Apa saja persyaratannya? Saya tanya Mau invest atau mau tinggal? Dia jawab Mau invest Mas J Saya jawab Kami gak merima investasi di KJ Kami mencari tetangga pun tinggal bersama kami Semua mentor yang tinggal di KJ bahkan akatnya wakaf alias gak bisa diperjualbelikan lagi Di buku kedua saya, Kitab Antibangrut, saya menyebutkan tentang 3 pos investasi Properti, emas, dan bisnis Sah saja kita memiliki properti lebih dari satu Alasan bisa beragam Yang pertama, mendapatkan penghasilan tambahan dari sewa Yang kedua, warisan untuk anak Yang ketiga, sebagai pelindung bisnis Yang keempat, investasi untuk dijual di masa mendatang Apapun alasannya, jangan sampai kosong Serupa dengan menimbun makanan di saat yang lain kelaparan Boleh disewakan dengan harga terjangkau Diwakafkan untuk panti asuhan Atau dihuni kerabat secara gratis Dengan demikian, akan mengurangi permintaan terhadap pembelian properti Sehingga Senin gak jadi naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.